PEMANDANGAN ALAM Seluas 5.000 meter persegi Gece Farm atau Green Choice memiliki aneka ragam aktivitas yang dapat dilakukan Kita main dulu sambil meningitari area pertanian yuk Sawah di area ini dikelilingi mini setu Pengunjung juga bisa bersantai atau bermain di atas perahu atau bebek-bebekan seperti ini deh Awas hati-hati, jaga keseimbangan dan jangan lupa foto-foto Dekat dengan Sawah, ada pulang kolam yang disiapkan untuk bermain perang bantal di atas sepatang bambu yang super licin Wih, seru banget ya Pengunjung pasti siap kotor-kotoran, basah-basahan dan pastinya seru-seruan dong Puas menikmati suasana dan jalan-jalan di Pematang Sawah Yuk kita masuk ke Green House ya Tuh, lihat ya sayurannya Ada selada, kale, gangkung Hmm, seger-seger bener ya Di tempat rekreasi ini, para pengunjung diajak bersama mengenal dan bisa mempelajari menanam sayuran organik dengan cara aquapodic Kita pun bisa praktek menyemai benih serta memindahkan bibit ke media tanam Oke ini kita lagi nyemprot-nyemprot media tanamnya Nah yang menarik ternyata media tanam ini terbuat dari batu ya mas ya Nah ini kita semprot sampai kayak gimana nih? Sampai dia udah kayak meresap kayak gini nih Kan kita bisa lihat nih ada yang udah meresap belum nih sampai ke dalam Jadi dia, apa namanya ibaratnya udah jenuh gitu Baru nanti kita lanjut Lanjut Oke boleh gantian lagi Usai bibit dipindahkan ke media tanam Peserta bisa langsung menyimpan mini pot ke wadah aquaponik yang telah tersedia Wadah tersebut sudah berisi air yang di dalamnya sudah mengandung bakteri baik yang berasal dari kotoran ikan Sehingga tak perlu lagi menggunakan pesticida Ini dimulai dari hobi saya terkait bagaimana menanam sesuatu yang bersifat organik Jadi saya memulai dulu dari aquaponik namanya Itu 1x2 meter sekitar tahun 2012 ya di rumah saya Eits, jangan sampai kita pulang dengan tangan hampa Setelah belajar menanam, kita pun diperkenankan untuk memanen sayuran di area greenhouse Sayurannya sudah dapat, lauknya belum nih ya Nah mumpung ada kolam pemancingan Ayo deh kita coba peruntungan Uji kesabaran untuk mendapatkan ikan Ada 3 cara yang bisa dipilih pengunjung Bisa dengan memancing ikan di kolam Menyerok ikan di ember raksasa Atau rebutan ikan di dekat sawah Seperti teman-teman baru saya ini Juga boleh loh Kurami, Mila, Bawa, Mujair, Lele ada di sini Kali ini saya dan Laras mau coba memancing di atas perahu nih Duh bisa enggak ya Akhirnya setelah penantian yang cukup panjang Ada juga ikan yang mau makan umpan dari kayu saya Hore Iya, 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 liat deh punya aku tuh Kayaknya aku dapet deh Tuh, tuh, bener Bener banget Waaah, bener banget nih Bener banget Wuuu, gurame Nah ini dia ikan gurame hasil tangkapan saya tadi Udah selesai mancing Kayaknya udah lapar banget Mari kita olah Nah ini ada 2 pilihan sebenernya Bisa langsung dibawa pulang ke rumah Olah di rumah Atau di restor terdekat Nah di salah satu restor ini Keunggulannya adalah ikan gurame bakar wijen Hmm, kayaknya sudah banget Yuk kita ikutin prosesnya, yuk Ini udah langsung Wuuu, wangi banget apa soalnya Apalagi kerajaan heenya Iya, kerajaan heenya Nanti pastinya merasa banget ya Bu Tapi proses marinasi ini Harus ditunggu berapa lama sih Bu Biar makin enak gitu Paling enggak, paling cepat itu setengah jam Tapi untuk lebih enaknya lagi ya Nah 2 jam seperti itu Jadi ikannya itu tambah nersap sama bunganya Oh Iya Ini bumbu-bumbu tradisional Iya Bumbu marinasi siap Saatnya oles-oles Ikan yang telah dimarinasi Kemudian digoreng setengah matang Baru dipakar dengan bumbu rempah Olahan khas resto Yuhuu, raja menu andalan sudah tersaji di atas meja Siapa hayo yang ngiler Gak cuma ikan bakar Udah goreng, ikan pecah Sampai ada olahan mangut loh Disini jadi bingung kan Mau makan yang mana duluan Mencicipi makanan organik Langsung terasa perbedaannya loh Mulai dari ikan yang masih terasa segar Meski telah melalui beberapa tahap pengelahan Dan tanpa tercubau amis Udah ada mangin sepoi-sepoi gini Ditambah lagi makanannya disaung Dan enak kayak gini udah paling mantep Kalau favorit saya itu adalah Ikan bakarnya Bener-bener meresap Dan kerasa banget masih freshnya Karena memang semuanya disini yang disajikan organik Kalau kalian nih favoritnya makanan yang mana nih? Ikan Sayur kalenya Mantep semuanya Pastinya bergizi banget Karena yang tadi organiknya itu Nah sampai ketemu di weekend giveaway selanjutnya Dadah Tim Liputan CNN Indonesia Tangerang Banten